Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar diantaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena, untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi, pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus, atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral faktor. Berbeda dengan metode virus nonaktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup, namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutahir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini. Dan kemudian, merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA. Dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah diluar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian dapat memilih vaksin merek apa yang kalian gunakan, tulis pilihan kalian serta alasannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.